Terima kasih Terima kasih Di sini lihat masalahnya Ada checks Kalian lihat di sini 8D25 Wow besar sekali Kecilin Karena auto desainnya saya off ya Jadi begini kalau di off Konsekuensinya Ini ada yang with utilizationnya Gede Ini besar sekali Sepertinya Oke ini ada kasus Terlalu besar ya Kita cek dari sini juga Ini juga jangan spacingnya Perbaikin 100, 150, 100 aja Oke ini kurang ya Centernya kurang Pasang 3 kaki Oke Lalu di null bars Oh ini karena nyambung dari sampingnya 25 Ini 4 aja cukup Other checks Ini ada gaya yang sangat besar ya Di sini Long itu dengan sebar top Dia butuhnya segini Di gambar 1 Di sini Nah ini 1 nih Jadi ada moment yang besar di sini Other checksnya Jadi yang bermasalah Oke ini ganti di dua-dua aja Bawahnya Jadi ada recheck Sortingnya dia kebanyakan Ini bottomnya S-minnya Segini Oke ini ada masalah Satu ya Sepertinya perlu dihidratasi Ini Kita akan cek aja Sebenarnya masalahnya apa sih Kita bisa lihat dari sini ya Kalau dari Masih di otak atik Masih belum bener Bar limit checks Maximum Allows 3.48 Provide 3.200 Jadi ini terlalu Rapat ya Di satu sisi dia juga butuh Dari gaya-gayanya Nanti kita akan ke situ lagi ya Kita coba cek dulu aja Ini juga sama Kasusnya Dan kita akan lihat dari structure-nya Jadi balok ini ya Kita akan Kita akan bikin 30-60 aja Semoga beres dengan seperti ini Kalau udah kita ke design Channel static Review Ini yang tadi Kita lihat Masih ada masalah Tidak Sidebarsnya Tambahin 2 Oke Kita cek lagi Yang bagian ini Oke pas semua Cukup Malah diameternya bisa dikurangin ya Harus 5 tapi dia Kalau 4 Tidak masuk Nah jadi seperti itu Cara membuat Elemen struktur menjadi Hijau Dan bahkan Di bagian gempa itu Bakal lebih Menantang lagi ya Karena syaratnya Bakal lebih banyak Dan tentu iterasi ini Menjadi pilihan juga Nah Kalau kolomnya Kita bisa lihat Di sini Nah mungkin kalian kesannya Ini boros atau apa ya Namanya juga Ini tutorial Biar cepat dulu aja Kalau kalian mau optimasi Ya itu Harus dari pengalaman kerja Segala macem ya Bukan Sekedar Lihat video selesai Langsung untuk bisa Joga optimasi Ini harus Kalian harus belajar Dari situ Nah ini untuk Diameter kolomnya ya Balah rasionya 0,5 Sampai bisa kita Coba kecilin lagi Tapi nanti bakal Bermasalah di gempa Karena ini belum ada Gempanya Jadi gak ada masalah Sini boros banget Di sini Nanti kalau di gempa Tentu gayanya Akan menjadi lebih besar Dan kemudian ada syarat Strong kolom weak beam Yang itu kalian harus penuhi Nah ngomong-ngomong Kita akan bahas sedikit lah ya Kira-kira yang di cek Di balok itu apa sih Nah ini balok di sini Kalian bisa lihat ya Di sini ada Diameter-diameter tulangannya Nomor berapa aja Kalian bisa lihat di gambar Ada sidebar Segala macem AS AS prof Ratio AS minnya Sidebarnya berapa Ini semua di cek Cara ceknya Lihat di cek di sini Salah satu contoh Section yang ini ya 1B1 ya Yang pertama Kalian lihat di sini Ada desain summary-nya Momentnya berapa Segala macem Bisa dilihat di sini MU AS berapa Jadi intinya dari M moment ini Dihitung AS Butuhnya berapa Terus Provided-nya berapa Kalau provided-nya Di bawah yang butuh Nanti bakal merah Seperti itu ya Ini boros sekali Di bagian sini Nah terus Kalian juga bisa lihat Fun create cover Dia ngitung 40 cm ya 4 cm maksudnya 40 mili Terus kalian bisa lihat Long itu Dinal bars-nya Berapa Provided-nya Terus ada analisis Segala macem FV chase down Terus bar limit check Sampai ke bagian Sengkangnya juga Ini dihitung di sini Ya AV per S Segala macem Semua dihitung di sini Jadi ini benar-benar Komplit Kalau kalian menjadikan Acuan Bikin laporan Pakai ini Pasti bagus dah Karena ini lengkap banget Jadi seperti itu ya Itu untuk Balok Untuk kolom Kita akan lihat Nah ini contohnya yang tadi ya Jadi ada Ini dimensi Dari Posisi dari tulangannya Dan spacingnya Berapa Kemudian ada moment P Kalian bisa lihat Interaction diagramnya Di sini Tentu ini Ada juga yang moment ya Selain P Cek juga moment Nah Ini belum Ini kelihatannya boros banget ya Kita belum tahu Kalau nanti di run gempa Kadang yang menentukan Bukan ini Kadang bisa juga Secara tadi Seperti strong column Quick beam Kalian bisa cek di sini Setiap stack Nanti dihitungnya apa Ya Combinationnya Momentnya Segala macem Moment resistance Semua dihitung di sini Baiklah Jadi seperti itu dulu ya Untuk desain static ya Oke Sebagai Ini Tambahan Jangan lupa juga Untuk desain slab Ini saya Nah ini desain slab Ada yang gak masuk nih 125 Oke kita cek aja Cek Kita akan cek Klik kanan Cek panel Ini masalahnya 1,31 Woi Ternyata Momentnya cukup besar ya Jadi kita bisa select Plat-plat yang ini Bisa kita tebelin mereka aja Atau mau ditebelin semua langsung Juga gak masalah Coba 130 13 cm Kemudian desain Desain slab Jadi jangan desain baloknya dulu Harusnya slabnya dulu Oke ini 130 Masih belum bisa ya Kita lihat untuk Sebentar Desain slab Ini mending Seragamin aja Kita semua Kita semua seragamin aja Biar gak Repot konstruksinya Desain slab Masih ada yang merah 12 Oke kalau gitu Kita ganti Jadi 150 Spesik Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Kita coba ulang lagi Desain slab Nah ini ternyata Masih ada masalah Kita cek lagi ya Oke Combination Top Y 1,0 Oke ini sedikit lagi Sebenernya ya 1,04 Jadi ini Plat-plat tertentu aja nih Coba akan di top ya Coba akan di top Inforsement nya kita otak atik Top nya kita ganti D13 coba Oke langsung hijau semua ya Jadi seperti itu ya Kalau desain slab ya Kalian bisa pilih Seperti itu caranya Ini memang kenapa tadi berat Karena momen yang saya pilih Beban yang saya pilih Agak besar ya Beban life load nya Jadi bukan beban standar Memang agak didesain berat Supaya bener-bener Berasa lah disini Nah jadi sekian dulu Untuk video kali ini Kalian bisa tulis di kolom komentarnya Tanggapan kalian Atau kalau ada pertanyaan Dan sampai jumpa Di video yang akan Datang Terima kasih karena sudah menonton